Oke, selamat datang di JSC Review Teknologi. Kali ini kita akan bahas topik yang cukup populer saat ini, yang banyak dibahas di dunia teknologi informasi ataupun di online maupun offline, yaitu tentang blockchain. Blockchain ini kadang dikaitkan dengan yang namanya Bitcoin. Kita akan review bagaimana cara pertama itu apa itu blockchain, kemudian cara kerjanya juga, cara kerjanya, jadi kita akan review. Nah, sebenarnya blockchain ini teknologinya terkait dengan yang namanya digital timestamp, bagaimana transaksi itu didasarkan dengan waktu. Jadi kalau kita punya transaksi, entah itu transaksinya apa, kemudian kita kasih namanya digital timestamp. Okay, ini kalau Anda cek, lihat di tahun 1991. Ini sudah dipakai oleh beberapa bank. Intinya adalah satu transaksi akan dikasih waktu tertentu, sehingga tidak ada namanya backdate. Jadi semua transaksi akan valid terhadap waktu itu, tidak ada proses namanya backdate, mundur. Jadi kalau misalkan gagal, ya mungkin ditambah transaksi baru, yang namanya cancel dan sejenisnya. Tapi tidak ada proses backdate untuk merubah dan sebagainya. Nah, ide daripada ini sehingga salah satu maka moto ini, ini membuat, tadi dia membuat ide tentang digital economy, ya. Itu dia publish sekitar 2009, ya. Itu dia publish paper yang terkait namanya bitcoin, ya. Jadi Anda masuk ke bitcoin.org, kemudian bitcoin.pdf, ya. Di situ ada papernya, mungkin kita coba lihat reviewnya. Nah, ini paper awalnya dia publish, yaitu tentang bitcoin, bitcoin P2P electronic cash system, ya. Jadi dia mencoba mengurekan bagaimana kita membuat cashless ini, tapi pure dengan P2P, ya. Jadi ada sekitar 9 halaman. Nanti akan lihat bagaimana paper ini, cara kerjanya. Nah, walaupun ini tidak begitu heavy dengan matematik, sebenarnya secara fundamental, blockchain ini melibatkan proses matematik kriptografi yang cukup komplek, ya. Sehingga memang tidak gampang untuk nge-break-nya. Walaupun saya bilang tidak gampang, mungkin suatu hari akan break juga, ya. Tapi di sini kita akan lihat secara general aja. Nanti kalau misalkan rekan-rekan mau belajar tentang kriptografi, di channel ini juga akan sediakan kuliah online tentang kriptografi-nya yang memang spesifik teknis, ya. Oke, kita balik ke bitcoin, ya. Jadi bitcoin ini, kalau kita perhatikan secara umum, dia kalau mata rantainya yang seperti ini, ya. Itu satu transaksi sama lainnya itu saling terkait, ya. Itu chain-nya itu rantainya. Oke. Nah, bagaimana bitcoin ini bisa bekerja? Nah, secara teknis di paper itu jelaskan bahwa masing-masing bitcoin atau blog ini, saya bilang blog, ya. Itu akan berisi namanya hash. Itu hash itu identity-nya dia. Jadi identitas daripada hash-nya itu, ya, pemilik owner-nya. Pemiliknya yang blog-nya itu, owner. Nah, baru di situ ada datanya. Tergantung dari kebutuhannya dan sebagainya, ya. Itu tidak hanya bisa digunakan to bitcoin, Anda juga bisa gunakan aplikasi yang non-bitcoin, ya. Oke. Di sini ada data, ya. Nah, yang menarik, dia juga punya hash, ya, punya hash atau IDDD dari yang sebelumnya. Jadi, di sini akan nempel, hash-nya di sini akan nempel di sini. Jadi, mungkin saya gambar yang warna lain. Oke, jadi di sini, dia akan punya hash yang kedua di sini. Katakanlah ini A, ini B, ini C. Sini memuat hash-nya dari pada si A. Kemudian ini juga akan memuat punya-nya si B. Jadi, hash ini akan nempel terus-terusan sehingga satu sama lainnya akan terikat, ya. Nah, kembali lagi di sini. Jadi, dia punya hash yang punya B, ini juga punya S sendiri, punya C. Jadi, satu sama lainnya akan terkait, terkunci, silahnya, ya. Nah, apa yang terjadi kalau, misalkan kita lakukan brick, ya. Artinya, katakanlah saya punya chain-nya yang A ini, dia juga punya chain yang B, kemudian kita ganggu yang chain-nya ini. Jadi, ini satu nyambung yang sini, ya kan. Ini normanya seperti ini. Oke. Nah, apa yang terjadi kalau, misalkan, seorang hacker atau apa, melakukan brick terhadap di sini. Oke, dia akan ganti dengan dia punya chain. disini. Oke. Katakanlah, ambik option di sini, dia akan nyambungkan hash-nya dia ke sini. Oke, hash-nya dia ke situ. Apa yang terjadi di sini, ya. Kalau kita balik lagi ke definisi di awal, bahwa B akan pegang rantai sebelumnya, kemudian C itu juga pegang rantai sebelumnya, ya. Kemudian dia ganti seperti ini, ya. Menjadi B ini. Maka sebenarnya C ini, ini yang dia di-hack sama dia, ya. C ini akan tahu bahwa Sebenarnya, previous-nya si C ini bukan punyanya si B, B absent ini, tetapi milik daripada ini. Sehingga ini adalah brick. Ya. Sehingga ini brick. Nah. Bisa jadi, proses yang dilakukan di sini sangat cepat sekali, sehingga ini ketipu. Anda ingat ini namanya DNS spoof, ya. Di mana DNS itu, kalau misalkan kita punya satu IP address tempat lain, katakanlah ini yang C, ini yang D, kemudian ini B, ya. Di mana kita tahu bahwa katakanlah A ini IP address-nya yang kita mau hack, ya. Kemudian IP-nya kita ganti dengan satu tertentu, sehingga yang B, C, D ini akan tahu seperti ini, ya. Nah. Dia akan mevalidasi bahwa ada di sini, Mac ini punyanya awalnya A, bisa saya ubah menjadi Mac yang lain, ya. Mac yang lain, sini. Mac address yang lain, dengan IP-nya punyanya si A. Sehingga informasi yang di sini akan dapat ini adalah proses spy, apa, spy di sini untuk melihat transaksi atau melihat paket yang masuk ke tempat lain. Oke, jadi DNS ini bisa tahu kalau misalkan ada yang melakukan spoofing dan sebagainya, ya. Nah, bagaimana kalau misalkan pada blockchain ini. Nah, kalau kita lihat dalam papernya itu sendiri, itu dia memperkenal konsep yang namanya proof of concept, ya. Proof of Vogue, sorry. proof of Vogue ini. Di mana ini salah satu metode bagaimana dia melakukan validasi daripada block-nya itu sendiri. Bagaimana cara kerjanya? Kita lihat di sini. Jadi, kalau misalkan ada block yang berubah di sini. Saya ambil gambar warna ini. Oke. Ada block yang berubah di sini. maka masing-masing member ini dia mengeluarkan namanya proof of Vogue. Technically, secara teknis, sebenarnya dia akan menghitung ulang hash-hash yang dia miliki sehingga koronasi bagaimana. Ini mirip seperti konsep yang namanya validasi. Jadi, kalau pada bank itu ada namanya central authority central authority untuk memvalidasi semua transaksi yang ada di sini. Jadi, kalau misalkan transaksi ini valid atau tidak ada yang namanya si A ini central authority memastikan bahwa paket-pakat ini itu benar adanya atau tidak. Nah, dalam blockchain ini dia tidak menggunakan namanya centralized tapi lebih konsepnya adalah decentralized. siapa yang melakukan validasi ini yaitu timnya sendiri jadi membernya masing-masing ini A ini B ini C jika ada satu blok baru di sini dia akan validasi kemudian validasi hitung dengan satu algoritma tertentu kalau dia memang approve ini approve ini approve maka ini valid tapi kalau misalkan di sini approve ini approve ini tidak maka ini bisa jadi tidak valid jadi konsepnya seperti itu ada approval itu ada banyak ini yang menarik di sini jadi centralized dihitung sebegian hingga itu yang dilakukan dalam validasinya bagaimana proses kalau misalkan ada member baru jadi kita proses namanya create block kita buat block baru bagaimana terjadi sangat simple bahwa katakanlah existingnya ini ada 5 ini 2 3 4 5 member di sini kemudian ada baru di sini maka apa terjadi di sini kan dia sudah punya block block sendiri dia juga punya block sendiri dia juga punya block sendiri juga punya block masing-masing dia juga punya block masing-masing nah pertama yang dilakukan adalah dia akan copy semua ke masing-masing chainnya dia chainnya masing-masing member kemudian dilakukan proses namanya hashing dan semikian hingga ada proses namanya komputasi kiptografi sehingga dia lakukan validasi dan benar akibatnya dia akan copy nanti yang baru itu ke sini jadi dia akan punya copy kopian semua nah itu yang apa yang di purpose oleh nakamoto ini ya dan terakhir dia juga untuk reclaim disk space nya itu yang digunakan kalau kita perhatikan di sini dia secara paket header dia membutuhkan 80 byte ya kemudian dia akan generate setiap 10 menit kadang-kadang misalkan 10 menit dia jenis seperti ini ya sehingga proses ini tidak makan terlalu banyak untuk space nya ini cuma memang kita ingat bahwa komputasi kiptografi itu tidaklah sesimpel penjumlahan pengurangan sehingga perlu CPU yang cukup lumayan bagus untuk lakukan komputasi seperti itu ya itu yang saya mau bahas tentang blockchain ya terutama dengan terkait dengan bitcoin itu aja semoga berguna terima kasih selamat menikmati